Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau Bicara penyambang apa sih? Hai, selamat datang di Akalogy Channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus Bersama saya David Dan hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kwadrat Sebelum kita mulai ke nomor 1 Ada baiknya kita mereview sedikit tentang persamaan kwadrat ya Oke, persamaan kwadrat punya bentuk seperti ini Bentuk dasarnya AX kwadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Yang memiliki 2 buah akar X1 dan X2 Nah, yang biasanya kita cari di sini adalah penjumlahan dan perkalian akar ya Penjumlahannya itu didapat dari min B per A Sedangkan perkalian akarnya itu didapat dari C per A Di mana ABC-nya seperti di sini ya A-nya itu koefisien kwadrat, B-nya koefisien X dan C-nya itu suatu konstanta real Nah, biasanya juga kita butuh informasi tambahan seperti mencari selisih Karena selisih kita pakai bentuk mutlak seperti di sini Itu dapat dicari dari akar D dibagi dengan mutlak A Di mana D-nya merupakan diskriminan yang telah kita pelajari di materi fungsi kwadrat Nah, oke. Kira-kira ini dulu ya sedikit contekannya Kita sekarang ke nomor yang pertama Oke, soal yang pertama kali ini diambil dari Matdas SBM PTN tahun 2018 Diketahui P lebih dari 0 serta P dan P kwadrat min 2 Merupakan akar dari X kwadrat min 10 X tambah C sama dengan 0 Kemudian jika C merupakan salah satu akar dari persamaan kwadrat yang di sini Maka nilai A adalah berapa? Nah, seperti yang tadi kita sudah coba bahas Akar-akarnya di sini ada P dan P kwadrat min 2 Ini anggap saja sebagai X1, anggap saja sebagai X2 Berarti kalau sebelumnya kita punya X1 tambah X2 sama dengan min B per A Kalau kita terapin ke soal yang ini Kita jadiin P ditambah P kwadrat min 2 sama dengan min B per A-nya B-nya itu di sini minus 10 Jadi kalau jadi min B per A ini akan sama dengan 10 Kita pindah ruas Kita punya P kwadrat plus P min 12 sama dengan 0 Kalau difaktorin jadinya P plus 4 dikalikan dengan P min 3 sama dengan 0 Karena dia mau yang P positif Berarti kita punya P sama dengan 3 Nah, akibatnya setelah kita tahu P sama dengan 3 Kita tahu persamaan kwadrat yang Oh, kita bisa cari si C-nya ya Nah, si C-nya ini kita bakal dapat dari perkalian akarnya teman-teman X1 kali X2 sama dengan C per A Oke, X1-nya tadi sebagai P Berarti kita ganti P-nya itu kan 3 Dikalikan dengan X2-nya P kwadrat min 2 Kita ganti 3 jadi 3 kwadrat min 2 Sama dengan C-nya itu C juga Dibagi A-nya 1 Maka kita dapat C-nya ini sama dengan 3 dikali 9 kurang 2 ya 7 3 kali 7, 21 Nah, setelah kita tahu C Dia bilang C ini merupakan salah satu akar dari persamaan kwadrat ini Nah, kalau C-nya ini akar Berarti kita bisa substitusi langsung ke persamaan kwadratnya Sehingga ini menjadi Kita pindahin jadinya 21 kwadrat ditambah 21 kali A ditambah 42 sama dengan 0 Kemudian karena kelipatan 21 semuanya di sini Kita bagi dengan 21 Kemudian diperoleh 21 ditambah A ditambah 2 sama dengan 0 Maka A-nya sama dengan minus 23 Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah A sama dengan minus 23 Oke, soal selanjutnya nomor 2 masih sama diambil dari SBMPTN 2018 Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kwadrat ini Kemudian jika X1 tambah X2 kwadrat sama dengan 0 Maka nilai dari B kwadrat itu berapa? Nah, biasanya kita menyebut ini Sebagai jumlah kwadrat Jadi tolong diingat ini nama lainnya adalah jumlah kwadrat Nah, jumlah kwadrat ini Si X1 kwadrat tambah X2 kwadrat Kita bisa cari dari bentuk pemfaktorannya X1 tambah X2 kwadrat bentuk lainnya adalah X1 tambah X2 dikwadratin Dikurangin 2 kali X1 kali X2 Nah, kita coba cek ya Di sini X1 kwadrat tambah X2 kwadratnya itu sama dengan 10 Sama dengan X1 tambah X2 Itu seperti yang tadi Itu pakai min B per 2A ya Berarti jadinya min 2A per 1 Kita kwadratin Dikurangin 2 dikali X1 kali X2 nya adalah C per A C nya di sini adalah B kwadrat A nya 1 Ya, jadi cukup sekali jalan aja sebenarnya 4A kwadrat dikurangin dengan 2AB kwadrat Kita mau cari B kwadratnya Sama dengan 4A kwadrat dikurangin 10 Maka kita punya B kwadratnya itu sama dengan 2A kwadrat minus 5 Jadi jawabannya adalah ini Ya, soal selanjutnya nomor 3 Diambil dari Matsosu Muti BK 2019 Jika A dan B merupakan akar-akar persamaan kwadrat ini Dan B kwadrat sama dengan A plus 10 Maka C kwadrat tambah C itu berapa? Nah, sama seperti sebelumnya Jadi teman-teman selalu ingat aja Kita akan selalu menggunakan penjumlahan sama perkaraan akar Ya, itu dulu angka awalnya Jadi Kita punya A sama B Yang pertama kita cari A tambah B Penjumlahan akarnya sama dengan min B per 2A Nah, jadi yang dimaksud B sama A di sini Ada 2 macam ya Yang pertama ada akar-akar Yang kedua itu B yang di sini koefisien X Dan koefisien X kwadrat di sana itu A-nya Ini A, ini B Berarti kalau min B per A sama dengan A plus 3 per 1 Gitu ya Jadi, kita dapat di sini Kalau B-nya sama dengan 3 Nah, kemudian apa? B-nya sama dengan 3 Kita bisa cari nilai A-nya dari sini Gitu ya Jadi, 3 kwadrat sama dengan A plus 10 Atau A-nya sama dengan min 1 Sehingga kita udah ketemu nih akar-akar persamaan kwadratnya Ada min 1 dan 3 Nah, selanjutnya kita mau cari nilai C-nya Nilai C-nya berapa sih? Nah, kita bisa dapat dari perkalian akarnya Kalau tadi kan sudah pakai penjumlahan Sekarang kita pakai perkalian akarnya A kali B berarti sama dengan C A-nya min 1 B-nya 3 Maka C-nya sama dengan minus 3 Sehingga Kalau kita jawab pertanyaannya C kwadrat plus C sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6 Jawabannya adalah 6 Oke, selanjutnya Nomor 4 Kali ini diambil dari Matdas Utul UGM tahun 2019 Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kwadrat X kwadrat min 7 X plus 1 sama dengan 0 Maka persamaan kwadrat yang akar-akarnya Ini akar pertamanya Akar P plus akar Q Dan akar keduanya P kwadrat tambah Q kwadrat adalah berapa Nah Kalau tadi kita sudah mencoba Menyelesaikan persamaan kwadratnya Dengan mencari akar-akar Sekarang kita mau mencoba Mencari persamaan kwadratnya Apabila akar-akarnya diketahui Nah, secara umum Bentuk persamaan kwadrat itu Seperti ini teman-teman Tadi kan yang pertama ya Yang keduanya itu bisa kita tahu seperti ini X kwadrat min X1 tambah X2 Dikalikan dengan X Ditambah X1 Kali X2 sama dengan 0 Atau bentuk ini sebenarnya Bisa kita peroleh dari ini X min X1 Dikalikan dengan X min X2 Ya, jadi Kalau bentuk yang di bawah Kita jabarkan jadi yang di atas Nah, jadi Di sini kita anggap aja Yang di sini sebagai X1 kita Dan ini sebagai X2 kita Untuk nanti kita cari Nah Sekarang kita mau pakai keterangan P dan Q sebagai akar-akar yang ini Sama seperti sebelumnya Kita cari penjumlahan akar Dia 7 Dan perkalian akarnya Sama dengan 1 Nah, terus gimana cara kita Dapat akar P plus Q Sama P kwadrat tambah Q kwadrat Nah, untuk yang P kwadrat tambah Q kwadrat Tadi kita sudah bisa dapat Di nomor sebelumnya Ini kan sama aja P plus Q kwadrat Dikurangin dengan 2PQ Nah, kita tinggal substitusi Berarti kita dapat 7 kwadrat dikurangin 2 kali 1 Sama dengan 47 Nah, terus Gimana cara dapetin akar P tambah akar Q Nah, ini bisa didapat dari Persamaan ini P plus Q itu Sebenarnya kita bisa peroleh dari Akar P ditambah akar Q kwadrat Dikurangin 2 akar P kali Q Nah, Kak gimana cara dapetinnya? Oke, kita coba cari-cari ya Disini Akar P tambah akar Q Kalau kita kuadratin Kalau kita kuadratin Nanti akan dapat P ditambah 2 akar PQ ditambah Q Nah, jadi Karena kita mau carinya ini Ya, kita coba pindah ruas gitu kan Sama aja jadi yang di atas ini Oke, jadi Akar P ditambah akar Q kwadrat Ya, kita ikutin yang di atas Di P plus Q Ini sudah ada Min 2 akar PQ Nah, berarti karena mau cari akar P tambah akar Q Kita tinggal akarin ya nanti Ini sama dengan 7 dikurangin 2 kali 1 ya Sama dengan 5 Oke, maka Akar P ditambah akar Q kita Ini sama dengan akar 5 Kenapa kita pilih yang positif? Karena akar Akar P dan akar Q ini sama-sama nilainya positif ya Oke, jadi Kita bisa coba masukin ke sini Yang tadi ini sebagai X1 Ini sebagai X2 kita Ya Oh, sorry Tadi ketika dia pindah ruas Ini jadi plus ya Oke, jadi plus Jadi ini plus Ini jadinya 9 Ini akar 9 Maaf Sama dengan 3 Gitu ya Ini sebagai akar kedua kita Jadi Kita bisa bilang ini sebagai akar keduanya Maka kalau disubstitusi kemari Ini jadinya X kwadrat Min X1 tambah X2 X1 nya 47 Tambah X2 nya 5 Eh, 53 maksudnya Ditambah perkaliannya 47 kali 3 Sama dengan 0 Berarti kita punya X kwadrat Min 50 X Ditambah 47 kali 3 120 tambah 21 141 Sama dengan 0 Jadi jawabannya adalah ini Jadi jawabannya adalah ini Oke, soal selanjutnya Nomor 5 Kali ini diambil dari Madda Simakui Tahun 2019 Diketahui FX sama dengan 2X tambah 2 Kemudian Jika Nah, ini ada persamaan kwadrat Tapi Sepertinya Variable nya itu adalah FX nya Jadi FX kwadrat Tambah FX min 2 Sama dengan 0 Memiliki akar-akarnya X1 dan X2 Dengan X1 nya Kurang dari X2 Nah, pertanyaannya Maka persamaan kwadrat Yang akar-akarnya itu X1 tambah 3 Dan X2 min 1 Adalah berapa? Nah, kita Kalau saya caranya itu Nggak langsung Mensubstitusi FX nya ke sini Tapi memanfaatkan Bentuk Seperti ini FX1 tambah FX2 Sama dengan Min B per A juga Nah, kita ganti Sesuai sama koefisiennya Jadi, kita pandang ini Sebagai variable kita Gitu loh Ya, jadi Min B per A nya itu adalah Min 1 Nah, ini tinggal kita ganti FX1 nya itu jadi 2X1 plus 2 Ditambah 2X2 plus 2 Nah, nanti kita akan dapat Nih, lihat Sama-sama ada 2 Jadi, 2 dikali X1 tambah X2 Kemudian, pindah ruas 2 2 Jadinya sama dengan Minus 5 Maka, kita punya X1 tambah X2 Sama dengan Min 5 per 2 Oke, kemudian Kita mau cari lagi Dari perkalian akar-akarnya ya Perkalian akar-akar Si F nya ini nih Bentuknya FX1 Dikali FX2 Sama dengan C per A ya Sama dengan Minus 2 Oke, berarti kita ganti FX1 nya juga sama 2X1 tambah 2 Dikalikan 2X2 tambah 2 Sama dengan Min 2 Oke, kita bongkar Nanti akan dapat 4X1 X2 Ditambah 4X1 ditambah 4X2 Ditambah 4 Sama dengan Minus 2 Oke, tadi kita sudah dapat X1 tambah X2 nya Sama dengan Min 5 per 2 Berarti nanti bisa Substitusi kemari 4X1 X2 Ditambah 4 Buka kurung Min 5 per 2 Ini langsung pindahin aja Gak apa-apa Sama dengan Minus 6 Oke, kemudian dicoret 2 Nanti kita akan dapat 4X1 X2 Sama dengan Ini kan Min 10 Pindah ruas Jadinya plus Dikurangi 6 Sama dengan 4 Maka kita akan punya X1 kali X2 Sama dengan 1 Nah, setelah kita dapat Perkaraan akarnya ini Kita mau coba cari tahu X1 sama X2 nya ya Caranya itu Kita substitusi aja Salah satu Terserah Mau jadiin X1 sama dengan Atau X2 sama dengan Oke, kalau saya pilihnya X2 sama dengan ya X2 sama dengan Min 5 per 2 Dikurangi X1 Nanti kita substitusi ke Sebelah sini Kayak gitu ya Nah, yaudah coba Jadinya Pindahin ya X1 Buka kurung Min 5 per 2 Min X1 sama dengan 0 Berarti kita Eh, sama dengan 1 Maaf Berarti kita akan punya Min X1 kuadrat Min 5 per 2 X1 Min 1 Sama dengan 0 Berarti X1 kuadrat Ditambah 5 Per 2 X1 Tambah 1 Sama dengan 0 Kemudian kita Kali 2 2 X1 kuadrat Ditambah 5 X1 Ditambah 2 Sama dengan 0 Kita faktorin ya Berarti 2 X1 X1 plus 2 Ini 1 Sama dengan 0 Nah, dari sini kita akan punya 2 nilai X1 Yang pertama X1 nya sama dengan Min setengah Yang kedua X1 nya sama dengan Min 2 Kemudian kita cek nih Kita masukin ke sini Ya, bisa ke sini Bisa ke sini sih Ke sini deh ya Kita mau cari X2 nya X2 dari X1 yang bernilai ini Sama dengan Min 2 Sedangkan kalau kita Masukin X1 nya Min 2 Jadinya Min setengah Ya, sebenarnya Berkebalikan aja sih ya Tandanya Nah, syaratnya tadi X1 nya harus Kurang dari X2 X1 nya kurang dari X2 Berarti kita pakai Yang ini nilainya Ya Nah, udah Dapet ya Sekarang kita mau cari Persamaan kuadrat Yang akar-akarnya X1 tambah 3 Dan X2 Min 1 Oke, akar yang pertama Jadi X1 Tambah 3 Ini sama aja Min 2 Plus 3 Sama dengan 1 Ini akar yang pertama Kemudian akar yang kedua Ini sama dengan X2 Min 1 Tadi X2 nya Min setengah Min 1 Sama dengan Min 3 per 2 Maka persamaan kuadrat Yang dicarinya Itu adalah Tadi bentuknya ini ya X2 Min Akar yang pertama Sebut aja Alpha ya Alpha tambah beta Kali X Kali Alpha tambah beta Alpha kali beta Sama dengan 0 Jadi Tinggal kita tambahin Di sini X2 Min 1 Min 3 per 2 Kali X Ditambah perkaliannya Seperti itu Jadinya X2 Ditambah Setengah X Min 3 per 2 Sama dengan 0 Kemudian Kita kaliin 2 Jadi akan dapat 2 X2 Plus X Min 3 Sama dengan 0 Jawabannya ini Oke Soal terakhir Di pembahasan kali ini Nah biasanya kan 5 soal Tapi untuk Khusus untuk persamaan kuadrat Kita tambahin soal terakhir ya Soal bonus nih Dari Maddas Simakui Tahun 2015 Tentukan perkalian Akar-akar real Dari persamaan ini Adalah berapa Nah gimana cara ngerjainnya Kalau sebelum-sebelumnya Kita bisa cari langsung Penjumlah sama perkalian akar Tapi kalau bentuk yang seperti ini Kita perlu lakukan manipulasi Gimana cara manipulasinya Kalau saya ngelakuin seperti ini ya Kalau teman-teman lihat Di penyebutnya Ini selalu ada bentuk X kuadrat Min 10 X X kuadrat min 10 X Maksudnya ya Nah Tinggal bedanya itu Cuma di konstantannya Nah jadi Kalau saya ngelakuin Yang saya lakuin seperti ini Kita misalin Ini sebagai A Jadi A nya itu sama dengan X kuadrat Min 10 X Min 45 Nah Terus kita sesuaiin Kalau yang di sebelah sini Kan lebih besar Jadi Kita perlu Dari 45 Dari min 45 ke min 29 Kita perlu tambahin 16 Jadi yang di sini Jadinya A plus 16 Penyebutnya Sedangkan yang di sebelah kanan Ini jadi A min 24 Jadi bentuk yang sekarang kita punya adalah Seper A plus 16 Ditambah Seper A Dikurangi 2 dikali A min 24 Sama dengan 0 Kayak gitu ya Nah selanjutnya apa yang kita lakuin Yaudah kita habisin penyebutnya Jadi kita kali dengan A A plus 16 A min 24 Yang sebelah kiri Karena sudah ada A plus 16 Berarti cukup kita kaliin A dengan A min 24 Jadinya A dikali A min 24 Ditambah A plus 16 Dikali A min 24 Dikurangi 2 kali A A plus 16 Sama dengan 0 Nanti jadinya A kuadrat Min 24 A Ditambah A kuadrat Min 8 A 16 kali 24 Berapa ya 16 kali Oke coba ya Berarti 16 kali 20 itu 320 16 kali 4 64 Jadinya 384 Minus 384 Min 2 A kuadrat Minus 32 A Sama dengan 0 Nah Tujuan manipulasi seperti ini Kalau teman-teman lihat adalah Ngilangin suku kuadratnya ya Seperti itu Oke Jadinya Kita akan punya Yang koefisien A nya Minus 24 Minus 8 Jadinya Minus 32 ya Terus minus 32 lagi Jadi Min 64 A Terus yang ini Min 384 ya Sama dengan 0 Berarti kita akan dapat 64 A Sama dengan Minus 384 Oke Tadi di bagi 18 bisa ya Eh di bagi 16 Ini jadinya 4A Sama dengan Min 24 Masih bisa dibagi lagi A sama dengan Min 6 Ya kan Tadi kan di bagi 16 Ini dari sini Kalau di bagi 16 Berarti disanya Min 24 A sama dengan Min 6 Tadi A nya Merupakan Pemisalan dari ini Jadi kita balikin X kuadrat Min 10 X Min 45 Sama dengan Min 6 Maka kita punya X kuadrat Min 10 X Min 39 Sama dengan 0 Yang bisa kita faktorkan Jadi X Min 13 Dikalikan dengan X plus 3 Sama dengan 0 Nah Oh iya Tadi kan nanya Perkalihan akar-akar yang mungkin ya Sebenernya dari sini udah bisa Perkalihan yang mungkin ya X1 K X2 Sama dengan Min 39 Atau kalau mau nyari akarnya dulu Juga boleh Kita punya akar yang pertamanya 13 Dan akar yang keduanya Sama dengan Min 3 Kalau dikaliin Akan sama dengan Min 39 Jadi untuk nomor 6 ini Jawabannya adalah Min 39 Oke Sobat Akadrumah Terima kasih banyak Yang telah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Semoga bisa dipahami Dan kalau belum paham Tolong taruh di kolom komentar di bawah ini Sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!